Hai, saya Ekstron dan Mr. Pink Hai Jadi sekarang jam setengah, jam 8 ya Jam 8 kita jalan-jalan di kota Jakarta Kita mau makan malam Laper Oh iya, laper Dan kita juga nanti akan kasih lihat kalian Restorannya seperti apa, makanannya seperti apa Kita juga bedah kuliner ya Jadi kita juga rekomendasiin restoran ini untuk kalian kunjungi Karena enak Oke, jadi kita jalan dulu ya Oh by the way, Mr. Pink baru belanja baju Bisa dilihat bajunya Bajunya mereknya Raul Jadi kalau kalian ke Grand Indonesia atau Plaza Indonesia Lihat ada stand Raul Cuma kemarin saya rekomen Hugo Boss Tapi dia ngotot Raul, ya sudah lah Jadi sekarang kita lihat menu minumannya ya Iya Ini marga, Romarita apa sih? Ini koktel Koktel ya Semacam koktel tapi kayak Mexico-Mexico gitu Keliatannya nikmat sekali Terus ada Frozen and Tropical Ini apa? Kayak campuran-campuran buah gitu ya Apa disebutnya? Pulau punch gitu ya Terus ini Kayak Alkohol ya Apa kita pesen gin aja nih? Kayaknya enak nyum-nyum gin Mau food kah? Banyak banget ya minumannya ya Iya Long Island Ya jadi lapar nih Kita tunggu aja Mr. Pink ya Ini namanya apa Mr. Pink? Sunriser Ini Sunriser Terus ada roti Buat appetizer sambil nunggu Ceritakan soal Angus stick Jadi Angus stick itu Itu beda dari stick-stick lainnya Itu stick-nya spesial Jadi Angus stick itu Harganya 500-700 ribu per stick ya Betul Maha tapi mahal aja Adil lebih mahal Ada sampai sejuta gak? Hmm ada Stick doang sejuta ya? Iya Nah terus Apa yang bikin stick itu Beda? Kenapa mahal? Coba ceritain Karena sapinya itu Sapinya itu Dari Kecil gitu Dipijitin tiap hari Sama dikasih minum wine tiap hari Jadi sapi dari kecil Dipijitin Dikasih minum wine setiap hari Iya Dan hasilnya tuh Dagingnya sangat empuk Moist gitu Lemahnya dikit Ototnya dikit Karena direlaksasi Dipijit terus Dan ada bau-bau winenya dikit Biasa kan soalnya orang Eropa Eropa gitu Mereka Setiap makan stick selalu Minum wine Karena itu kayak Dua hal yang sangat cocok Oke Yang cowok dan cewek Jadi dari kecil udah di maintenance buat jadi stick ya Itu yang bikin sticknya mahal ya Oh Dan ini satu sejenis sih loh Itu namanya Kobe Stick Kobe ya Daging Kobe apa stick Kobe? Sama aja Kalau Kobe gimana Kalau tadi Angus ya Sekarang Kobe Kobe itu sama ya Sama ya Angus sih Tapi Kobe berasal dari Jepang Jadi Angusnya Jepang ya Bedanya lagi Bedanya gini Kalau sabinya sekecil ini Kanaknya bakal lagi Kalau makin gede lagi Kanaknya gede Jadi intinya tuh Sesapi Gak bisa berberang di dalam tanda Terus Sesapi tiap hari Dikasih minum sake Beda Kalau di Eropa tadi kan Dikasih minum Wine Ini sake Jadi sapinya gak bisa gerak Kenapa dia gak bisa gerak? Supaya gak ada otot Jadi Dadinya Lembut banget Katanya kayak gitu Kalau gue Kobe belum pernah makan Dulu di sisi itu ya Tapi gak sempat-sempat Mungkin nanti kita review Kita makan Kobe Sekarang kita tunggu makanannya Terus abis itu Makan apa? Wagyu ya Iya Makan Wagyu stick Nanti kita kasih Ekspresi kenikmatan juga Nah ini dia dagingnya Mister Pink Sepertinya keenang kan Ini banyak banget buat kedua Gila Ini dia steaknya Ini rips ya Ini gede banget Adanya sih kuningnya loh Yang potato Gila potatonya gede banget Gila 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 Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.